Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja, popularitas Fujiyanti Utami Putri alias Fuji Kian melejit. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel itu pun kini jadi idola baru. Setiap hari ada saja info tentang dirinya di berbagai platform sosmed dan tayangan infotainment. Misalnya beberapa waktu lalu, sosotnya jadi sorotan usai beredar tagihan pembayaran makanan yang menguras kantongnya hingga 19,5 juta. Penghasilan adik mendiang Febri Adriansha ini pun dipertanyakan, tak sulit sebenarnya mencari tahu? Sejak popular Fuji kebanjiran endorse, belum lagi berbagai sumber penghasilan lainnya. Yuk cari tahu dengan menonton 7 sumber penghasilan Fuji Utami Reach on 3 Laskai. Bisnis Fashion Almarhum Vanessa Angel dan Bibi Adriansha diketahui menjalankan bisnis fashion sebelum meninggal. Bisnis itu pun tak jarang dibantu oleh sang adik yakni Franz, Padli dan tentu saja Fuji Utami. Bersama Vanessa, Fuji juga kerap dijadikan model untuk pemotretan produk fashion dari piyama, duster, crop top, hingga sandal dari brand milik Vanessa dan Bibi. Sepeninggal Vanessa dan Bibi, bisnis ini pun dikabarkan dilanjutkan oleh Franz, Padli dan Fuji. Selain itu, dari bio di Instagram Vanessa Weir, ia menyebutkan bahwa 5% dari keuntungan penjualan mereka akan didonasikan. Dengan bermaksud berdonasi sekaligus membantu gala anak mendiang Vanessa dan Bibi, netizen pun ramai memborong produk tersebut. Bisnis Perhiasan Tak hanya melanjutkan bisnis fashion Vanessa Weir, Fuji juga meneruskan bisnis perhiasan yang sempat dirintis mendiam Vanessa dan Bibi sebelum meninggal dunia, yakni Lin Kajori, yang bekerja sama dengan pengusaha perhiasan asal kota Surabaya bernama Lindawan. Mitra kerjasama ini lantas melakukan perubahan pada dokumen perusahaan, berupa perubahan keterangan waris dan perwalian anak dibawah umur atas nama Gala Sky Adriansyah. Dalam operasionalnya, bisnis ini akan ditangani oleh Fuji. Brand Ambassador Sejak terekspos dan memang memiliki potensi terjun ke dunia entertain, Fuji Utami juga telah didapuk sebagai brand ambasador dari produk kecantikan milik Sandi Purna Masari dan Maharani Kemala, yakni MS Glow. Semasa hidup, Pasutri Bibi dan Vanessa diketahui memiliki kedekatan dengan kedua pengusaha kosmetik ini. Bahkan, Vanessa sempat didapuk mengiklankan produk ini. Selain MS Glow, Fuji juga dipercaya menjadi brand ambasador dari toko smartphone bernama PS Store milik pengusaha putra Siregar. Youtuber Pada 24 Desember 2021, darah kelahiran 3 November 2002 ini, akhirnya membuat kanal Youtube sendiri yaitu Fujiyan. Dalam sebulan saja, jumlah subscribernya telah melonjak lebih dari 2,3 juta pelanggan. Vlog pertamanya bahkan menembus hingga 11 juta kali tayang di waktu yang sama. Dengan 10 video yang telah diunggah, total tayangan Youtubenya dalam sebulan telah mencapai 35 juta kali tayang dan dipastikan akan terus meroket. Endorser Jauh lebih dulu berada di platform Instagram, Fuji juga sudah menjadi selebgram yang laris manis menjadi endorser untuk endorsement berbagai produk. Dengan 7,8 juta pengikut hingga 25 Januari 2022, Fuji punya impact luar biasa bagi netizen. Sejalan dengan itu, kehidupan Fuji berubah dengan seringnya ia bertemu dengan berbagai lapisan seleb, terutama dari kalangan artis dan pengusaha. Dengan seringnya ia terpublikasi, image-nya pun akan disorot dan ditiru. Karena itulah berbagai brand berlomba-lomba meminta produknya dipromosikan, mulai dari pakaian, makanan, hingga preset Lightroom. Bintang Tamu Sepeninggal Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah, Fuji juga kerap diundang menjadi bintang tamu di banyak program acara TV. Awalnya terkait dengan kehidupan sang kakak dan ipar, namun belakangan ia diundang sebagai seorang seleb. Tak hanya di TV, Fuji juga kerap diundang oleh para YouTuber seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, hingga Ruben Onsu. Dan seperti biasa, Fuji menjadi magnet bagi netizen, sebab tak sedikit YouTuber yang mengundang Fuji mengaku bisa mendapatkan puluhan juta dari konten yang mereka buat bersama Fuji. Main Film Sedang naik daun, Fuji juga debut berrekting di layar lebar. Setelah mengikuti casting, Fuji tak tanggung-tanggung langsung terpilih sebagai pemeran utama. Dia akan melakoni sosok Amora dalam film Bukan Cinderella yang direncanakan mulai syuting di tahun 2022. Jauh sebelum Fuji terkenal, dia pernah mendukung salah satu sinetron di SCTV. Fuji pernah muncul di sinetron Nania Dunia Lain sebagai anggota cheerleader. Anak bungsu dari empat bersaudara ini memang dikenal aktif dalam klub tersebut saat masih duduk di bangku sekolah. Saat itu Fuji menjadi salah satu teman si pemeran utama. Nah guys, itu dia sumber pundi-pundi penghasilan Fuji anti-utami, seorang idola baru yang berhasil mendapat simpati dan kekaguman pasca duka mendalam yang menimpa ia dan keluarganya. Dengan sejumlah capaiannya, gadis 19 tahun ini membuktikan jika dirinya meraih popularitas bukan karena memanfaatkan momentum meninggalnya kedua kakaknya seperti yang disangkakan oleh sejumlah warganet. Fuji membuktikan bahwa ia memang potensial dan berhasil mendapatkan penghasilan fantastis atas usaha dan kerja kerasnya. Terima kasih banyak ya guys, sudah menyimak sampai tuntas? Waktunya nih, menekan tombol like dan share video ini di akun sosmedmu, juga urun opinimu tentang eksistensi Fuji. Bye bye! Terima kasih telah menonton!